Intro Selamat pagi, Hydromania. Apa kabar Anda hari ini? Perbaru informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Week News edisi 28 Januari 2024 yang menyajikan sejumlah berita prusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Sendara Isha. Saya Radifa Sawanada Priandani. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hydro Oceanography TNI Angkatan Laut dan Prusidrosal, Laksamana Media TNI Budi Purwanto didampingi Wadan Prusidrosal, Laksamana Muda TNI Roni Saleh mengikuti melalui video konferensi penandatanganan kontrak bersama Pengadaan Barang dan Jasa UOTNI AL Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Sebaguna Pusidrosal, Jakarta Utara, Senin 22 Januari 2024. Acara dipimpin oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dipusatkan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Penandatanganan kontrak Satkar Pusidrosal dilaksanakan oleh Kadis Harkap Pusidrosal dan Dismatbek Pusidrosal selaku PPK dengan PT Mekatronik Arta Nusantara, PT Anta Kesuma Inti Laharja, PT Sentral Nusantara Makmur, dan PT Asoka Karismatik Perkasa selaku mitra penyedia barang dan jasa yang pelaksanaannya disaksikan oleh Irpusidrosal, Asrena dan Pusidrosal, Aslok dan Pusidrosal, dan para mitra kerja. Dan Pusidrosal menghadiri serah terima delapan jabatan strategis TNI Angkatan Laut bertempat di lobi gedung R.E. Marta Dinyatama, Besal, Cilangkap pada Senin 22 Januari 2024. Acara yang dipimpin oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut sebagai bentuk pembinaan suatu organisasi dengan melaksanakan serah terima jabatan antara lain jabatan Asintelkasal, Aswobkasal, Kadis Pamsanal, Kadis Opatal, Kadis Watpersal, Kadis Kesal, Kadis Laikmatal, dan Kadis Paslanal. Dinas Kesehatan Pusidrosal menggelar pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dasar untuk anggota KRI Bantu Hidro Oceanography atau BHO dan Unitsupai Pusidrosal. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, 23-24 Januari 2024 tersebut, dibuka oleh Kasuk Diskes La, Kletko Laut Kesehatan, Topan Kasih, BAMDRAD, mewakili Kadis Kes Pusidrosal, Kolornya Laut, Kesehatan Dr. Imam Syuhada, MKS SPTHT, di Ruang Serbaguna, Mako Pusidrosal, Selasa 23 Januari 2024. Pelatihan P3K dasar diskus pusidrosal diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari anggota KRI di jajaran pusidrosal dan unit survei. Materi latihan yang meliputi penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan yang membutuhkan bantuan hidup besar, korban dengan kaki terkilir atau patah tulang, korban dengan luka benda tajam, korban tersengat atau gigitan binatang berbisa, serta cara evakuasi korban. Pusidrosal menggelar latihan penyiapan kelompok, perancang latihan, lat-op surta hidro-osonografi tahun anggaran 2024. Kegiitan tersebut dibuka oleh dan Sabin Lat Pusidrosal, Kolonel Laut-Laut Siswa Widodo, mewakili dan Pusidrosal di Lemurum Perwira Pusidrosal selasa 23 Januari 2024. Latihan penyiapan KPL dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2024 dan diikuti 20 peserta staff mako Pusidrosal dan satuan survei Pusidrosal. Ada pun materi yang diberikan dalam latihan tersebut meliputi teori penyelenggaraan latihan matrate di Angkatan Laut, teori proses pengambilan keputusan militer atau PPKM, membuat RGB, membuat buku 1A, 2A, 2B, dan buku 3, pembuatan laporan wasdal, serta pembuatan laporan penilaian. Ketua Gabungan Jalan Senastri Pusidrosal, Nyonya Diyah Budi Purwanto, menghadiri pelatihan public speaking yang dipimpin oleh Ketua Umum Jalan Senastri, Nyonya Fera Muhammad Ali, di Jadung Panti, Cahaya, Armada Koarmada 2, Ujung Surabaya. Pelatihan tersebut diikuti oleh Jalan Senastri seluruh Indonesia secara online selasa 23 Januari 2024. Wakil Ketua Gabungan Jalan Senastri Pusidrosal, Nyonya Roni Saleh, bersama pengurus Gabungan Jalan Senastri Pusidrosal, mengikuti pelatihan dan keterampilan public speaking secara online tersebut, bertempat di ruang pus dan labs Pusidrosal. Penyelenggaraan tersebut bertujuan untuk membentuk kepercayaan diri anggota Jalan Senastri agar mampu berbicara di depan publik dan menjadi MC serta moderator yang handal sesuai dengan tema kegiatan yaitu membangun citra diri lewat seni berbicara di depan publik, MC dan moderator bukan sekedar pemanis acara. Dan Pusidrosal menghampil taklimat awal pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan KEMHAN dan TNI pada unit organisasi TNI Angkatan Laut bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat selasa 23 Januari 2020. Kegiatan taklimat awal ini dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Laut sedangkan dari BPKRI diketahui oleh Nyoman Adi Suryadanan selaku anggota satu BPKRI, kegiatan taklimat awal BPKRI ini juga dilaksanakan melalui video conference yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Laut. Tujuan dari pemeriksaan BPKRI ini adalah untuk memperoleh opini atas laporan keuangan KEMHAN dan TNI tahun 2023 dan guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Pusidrosal yang diwakili Aspot Mar dan Pusidrosal Kolonel Laut-Pelaut Marwiji Harahap mengikuti site visit dan integrasi Rencana Penyelenggaraan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah atau SKLTM 20 KAPI yang menghubungkan Cilacap dengan Pulau Musa Kambangan, Provinsi Jawa Tengah oleh PT PLN, Unit Induk Distribusi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta selasa 23 Januari 2024. Peserta site visit dan rapat teknis dihadiri dari Kementerian dan Lebangka terkait, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap, Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 3 Tanjung Intan, PT Solusi Bangun Indonesia TBK Pabrik Cilacap, serta PT Pelabuhan Indonesia Subregional 3 Cabang Pelabuhan Tanjung Intan. Dan Pusidrosal memimpin rapat Stab Tindak Lanjut Restra Hidros bertempat di Ruang Rapat Pusidrosal Rabu 24 Januari 2024. Rapat yang dihadiri oleh Wadan Pusidrosal, Pejabat Utama, para Kasatker Pusidrosal, membahas tentang kinerja Pusidrosal seperti penambahan area latihan dan PTG, additional military layer, subgas duk ops, produk osonografi taktis, maupun dukungan Bangsar Pras TNI Angkatan Laut yang selama ini telah dilaksanakan, berjalan ataupun belum terlaksana dan ada kendala untuk dapat disarikan solusinya. Wadan Pusidrosal memimpin rapat pembangunan zona integritas Pusidrosal menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBN tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat dan Pusidrosal Kamis 25 Januari 2024. Rapat tersebut dipaparkan oleh Pabandia Asros Rena, Mayor Laut-Pelaut Iskandar, tentang zona integritas yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Kegiatan dihadiri Irpus Hidrosal, Kapok Sali dan Pusidrosal, Asop Sutar dan Pusidrosal, Asrena dan Pusidrosal, Aspers dan Pusidrosal, Aspot Mart dan Pusidrosal, para Paband Srena Pusidrosal. Dan Pusidrosal mengikuti kegiatan Planning Meeting on Project Polosal to Demonstrate Availability of Malacca and Singapore Strait INSIS di Kusin, Malaysia. Kegiatan tersebut dibuka oleh perwakilan dari Malaysia sebagai Koordinator Malacca-Singapore Strait Electronic Navigational Charge dengan peserta perwakilan Indonesia yaitu Dan Pusidrosal, didampingi ke Dispeta Pusidrosal, Kolonel Laut-Pelaut Agus Sutrianto, serta perwakilan dari negara Malaysia, Singapur dan Jepang sebagai administrator. Pertemuan yang dimulai tanggal 25-26 Januari 2024 tersebut membahas mengenai kebutuhan dan dukungan yang diperlukan oleh negara-negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapur, serta merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada International Maritime Organization dan penggunaan jasa maritim bahwa ketiga negara tersebut memiliki cakupan INC pada salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jalan Cintra Prajaida Jalan Cintra Jaya Mahi Jutru di Laut Kita Jaya! Jalan Cintra 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 Jaya!